Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Saya Nuffil Al-Idrus Pada episode kali ini kita akan belajar obat bagi 99 macam penyakit Bayangkan, siapa yang ditubuhnya punya 99 macam penyakit Kita saja mau menyebut penyakit sampai 99 jenis tidak mampu Tetapi Alhamdulillah Baginda Muhammad SAW Telah mengajarkan kepada kita satu obat yang mampu menyembuhkan 99 macam penyakit Dengan izin Allah SWT Apakah itu? Yaitu adalah ucapan Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Atau bahasa berbasnya Kalau kita mengucapkan kalimat tersebut Berarti kita berikrar dalam hati Ya Allah, saya tidak mampu apa-apa Saya tidak bisa apa-apa Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa Kecuali atas izin dan pertolonganmu Dalam suatu hadith yang sohih Dirawatkan oleh Imam Al-Hakim Dalam kitabnya Al-Mustadro Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan Barang siapa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Maka itu obat bagi 99 macam penyakit Dan penyakit paling ringan Yang mampu disembuhkan oleh kalimat tersebut Adalah penyakit alham Penyakit suntuk Penyakit sumpak Ikhwani rahimahkumullah Kita tahu Sumpak ini bukan banyaknya kecil Penyakit yang besar Orang yang punya harta kalau sumpak Tidak ada manfaat tuh hartanya Orang yang sehat kalau suntuk Tidak ada manfaat kesehatannya Orang yang makan enak Makanan itu jadi tidak enak Kalau dia lagi suntuk Rasul mengajarkan Ucapkan la hawla wa la quwata illa billah Hayati ucapan tersebut Sering ucapkan Maka akan menjadi obat Untuk penyakit suntuk ini Dan 98 penyakit lain yang jauh lebih berat Jangan batasi ma'ana hadith ini Yakinilah Ini adalah obat Karena Rasul SAW yang bersabda Rasul yang mengucapkan Kalau kita tidak ikut Rasul Kita mau ikut siapa lagi Semoga barakah dan manfaat Sampaikan kepada seluruh umat Islam Seberluaskan kajian ini Semoga Allah memberikan barakah untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh